Intro Pemirsa Indonesia sedang memasuki gelombang keempat penularan COVID-19 Hal itu diprediksi Ketua Satgas Ikatan Dokter Indonesia IDI Prof. Zubairi Jurban Jurban berdasarkan pada kenaikan signifikan jumlah kasus COVID-19 harian belakangan ini Pihaknya mencatat kenaikan kasus harian yang cukup tinggi mulai 2 Juli Yakni 1794 kasus dan terus mengalami dinamika dengan kecenderungan naik hingga saat ini Untuk itu pihaknya meminta masyarakat lebih berhati-hati Tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19 Dan segera melakukan vaksinasi penguat Namun demikian masyarakat diminta jangan terlalu panik Karena kenaikan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia jauh lebih rendah Dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Singapura, Malaysia, Australia, dan Selandia Baru Zubairi mengamini imbauan pemerintah yang mengingatkan masyarakat untuk tetap menggunakan masker di dalam dan luar ruangan Di samping itu pada Minggu 11 Juli 2022 Presiden Joko Widodo meminta masyarakat untuk memakai masker di dalam dan luar ruangan Karena peningkatan kasus COVID-19 baik di Indonesia maupun negara lain Balipos melaporkan